Intro Beberapa pekan terakhir ini, kaum muslimin Indonesia diselimuti kabar duka secara berturut-turut. Pada Jumat malam 31 Januari 2020 lalu, tersiar kabar duka bahwa ulama karismatik dari Kabupaten Banyuwangi, Habib Hashim bin Abdullah Asgaf. Beliau wafat di rumah sakit Yasmin pada Jumat malam tanggal 31 Januari 2020, pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Sebelum beliau meninggal, beliau juga masih sempat memberikan ceramah di acara haul guru beliau, yakni Al-Habib Saling bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Ribuan jamaah berkumpul menghantar beliau untuk yang terakhir kalinya. Minggu 2 Februari 2020, pukul 20.55, kaum muslimin juga dikagetkan dengan kabar duka meninggalnya pengasuh pondok pesantren Tebu Irang Jombang, K.H. Solahuddin Wahid. Beliau meninggal di rumah sakit harapan kita Jakarta pada minggu malam, lalu dibawa ke rumah duka di Mampang, Jakarta. Untuk keesokan harinya, jenazah dibawa ke komplek makam masyayih Tebu Irang di Jombang. Senin 10 Februari 2020, kabar duka tersiar dari Ponpes Lirboyo Kediri, salah satu pengasuh pondok pesantren Lirboyo meninggal. Kiai Haji Ahmad Habibullah Zaini, wafat di rumah sakit Darmo, Surabaya, pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Lalu jenazah dimakamkan di Makbaroh, Masyayih Lirboyo. Kiai Haji Ahmad Habibullah Zaini adalah cucu dari ulama besar. Dari jalur ayah, beliau adalah putra Kiai Haji Muhammad Zaini bin Kiai Haji Muhammad Munawir, pendiri pondok pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta. Dan dari jalur ibu, beliau adalah putra dari Nyai Hajah Komariah binti Kiai Haji Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo Kediri. Selasa 11 Februari 2020, jenazah beliau dihantarkan ribuan santri beliau, dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Masyayih Lirboyo Kediri. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.